Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat properti Jumpa lagi dengan Saya Rory Ahmad Di channel informasi Properti Oke sahabat-sahabat properti Hari ini saya Mau Apa ya sharing Sharing tentang Bagaimana Kita Membangun rumah Membangun rumah itu ada beberapa Cara ya Yang pertama adalah Kita bisa Mengerjakan Pekerjaan rumah itu berdasarkan Borongan Artinya gini misalkan satu rumah Itu Luas 50 Meter Itu diborongan saja Ongkosnya adalah 100 juta Jadi ketika 100 juta itu diborongkan Itu menjadi Ringan Yang penting rumah beres Dengan uang 100 juta Rumah jadi Nah itu dengan sistem borong Sistem borong ini biasanya modelnya adalah Ada dua Yang pertama adalah Borong tenaga Jadi hanya Tenaga saja Materialnya kita yang nyiapkan Nanti Mandur Mandur Tukang ini yang akan membawahi Anak buahnya untuk Mengerjakan Untuk mengerjakan Pekerjaan rumah Itu jadi kita hanya Membayar borongannya itu cuma Tenaga saja Kemudian yang kedua adalah Dengan cara borong Keseluruhan Borong keseluruhan ini Materialnya Sama Tukangnya Yang lengkap itu Itu diborongkan Dibayarkan ke orang Ke Ke kontraktor ya Pertanyaannya adalah Berapa ongkos Ongkos pengerjaan Jawab ini untuk daerah Pekalongan ya Untuk daerah Pekalongan Biaya borong Rumah Biaya pengerjaan Rumah Itu Kalau sistemnya Borong Lengkap Keseluruhan dari Dari Material Tukang Pemborongnya semua Itu Mulai dari Satu juta Setengah Per meter Satu juta setengah Per meter itu Apa saja pak Unsurnya Unsurnya itu Mulai dari Ini Apa Dari Fondasi Sampai Ujung Ujung benteng Ya Jadi lengkap Itu dihitung per meter Kalau misalkan Luasnya Seratus meter Berarti seratus meter Kali satu juta setengah Jatuhnya Seratus lima puluh Juta rupiah Itu untuk Satu Rumah Kalau rumahnya kecil Cuma tipe 30 Berarti Tipe 1 juta setengah Nah itu kurang lebih 45 juta rupiah Tetapi Untuk Borong Bangun yang Murah ini Ini biasanya Kualitasnya juga Kita tidak bisa menuntut banyak Yang penting Apa Rumah itu terbangun Terbangun Berdiri Sehingga nanti selanjutnya adalah Perawatan Kita sebagai Pemilih Ini Biasanya digunakan Untuk pembangunan rumah-rumah Prasejahtera Rumah Sangat sederhana Prasejahtera 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 Itu kurang lebih Harga borongnya Sekitar Satu juta setengah Per meter Tetapi ada juga yang Satu koma tujuh Ada yang satu koma lapan Dan seterusnya Tapi Untuk rumah-rumah Sederhana Kecil-kecil Itu biasanya Biaya Ongkos Bangunnya Sekitar Sekitar Satu koma Setengah juta Oke Terus Lalu bagaimana Pak Dengan Ongkos Borong yang Ongkos borong yang Apa Yang hanya tukangnya saja Itu mulai dari berapa Itu mulai Antara Tujuh ratus seribu Per meter Ada Lapan ratus ada Satu koma satu Satu koma dua Itu juga ada Nah Ini tergantung Pada kualitas Tukang yang Kita ambil Ada yang Tukangnya itu Masih baru Belum Banyak pengalaman Itu sehingga Yang dibangun itu juga Apa Hasilnya tidak maksimal Untuk rumah yang Bagus Untuk rumah yang Kelas menengah atas Rumah mewah Itu antara Satu Koma Tiga Satu koma lima Itu ongkos Ongkos Garap Tukangnya saja Lalu kalau Lengkap Berapa Kalau lengkap Untuk yang Kelas mewah Itu Bisa Sampai Empat Juta Sampai Lima Juta Per meter Jadi Teman-teman Kalau mau Menghitung Menghitung Bangun Dengan cara Dengan cara Borongan Teman-teman Tinggal Tinggal Ngitungnya Itu saja Rumah yang Mau dibangun Berapa Nanti digalikan Harga borongnya Ya Itu saja Sahabat-sahabat Property Terima kasih Sudah menikmati Video saya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan bagikan Terima kasih Saya doakan Semoga Sahabat-sahabat Property Disegerakan Dimudahkan Untuk memiliki Rumah Idaman Oke Terima kasih Saya Ruri Ahmad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh